DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi meminta Komisi Pemilihan Umum KPU menghentikan sementara real count yang ditampilkan di website resmi KPU. Hal tersebut dikarenakan terdapat kejanggalan hasil perolehan suara yang ditampilkan pada sistem tersebut. Partai Gerindra melalui Ketua OKK DPD Gerindra Provinsi Jambi, Arsyah Pandar, meminta Komisi Pemilihan Umum KPU segera menghentikan sementara real count yang ditampilkan di website resmi KPU. Hal tersebut dilakukan sebab DPD Gerindra Provinsi Jambi menyoroti adanya kejanggalan data Sirekap, Pemilihan Legislatif atau Pilek 2024 Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lantaran ada perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi perolehan suara yang didapatkan tiap-tiap calon legislatif. Menurut Syah Pandar, saat ini Sirekap hanya akan menimbulkan dan memicu ketidakstabilan dan kekhawatiran di tengah proses yang seharusnya berjalan transparan dan adil. Kita melihat ini kan ada kejanggalan ya, makanya kita tentunya mengingatkan sedini mungkin agar kesalahan-kesalahan seperti ini tidak berlanjut. Karena kalau berlanjut kan menimbulkan kegaduhan. Kita nggak mau mencidrai demokrasi ini lagi berjalan. Karena semua juga kan mata kesana. Kita mengingatkan. Tanda kutip dari data yang kita lihat, ini kadang-kadang perubahan di KPU ini datanya. Jam 6 masih A, atau jam 7 udah berubah gitu. Berubah juga totalnya nggak sama gitu. Sekarang kan dimasukin begitu aja. Kalau sama suara partai yang caleg dengan total suara, it's okay. Kita kalau masuk data itu kan tidak ujung-ujung langsung tinggi kan. Tentunya kalau satu masuk bisa aja. Semua kan ada juga nggak, pada satu aja. Ini yang kita pertanyakan. Dan memang totalnya nggak sama. Kita nggak mau nanti ada opnum. Mohon maaf, bisa aja opnum di tingkat PPK yang meng-input data. Bisa saja opnum server, bisa saja cyber, atau bisa saja sistem. Kita kan nggak tahu sekarang. Lebih lanjut Syah Pandar menambahkan, pihaknya saat ini masih berfokus untuk melakukan rekapitulasi suara partai dan caleg gerindra berdasarkan formulir C1 yang mereka miliki. Saksi partai gerindra yang merata di Provinsi Jampi membuat Syah Pandar yakin bahwa data yang benar ada di C1 mereka.